Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang saya ceritai dan saya banggakan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai pembelajaran pagi ini dengan google.net Walaupun keadaan kita sedang seperti ini, saya harapkan anak-anak masih tetap semangat Dan juga jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Baiklah anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran saya aksen dulu ya Nanti yang saya pandu namanya nanti bilang hadir Tadi yang pertama Aska farelia hadir hadir nomor 2 Lalu selanjutnya Irmayati Sadadid Sadidak Hadir Lalu Daryl Hadir pak Alhamdulillah banyak yang sudah hadir ya Walaupun ada beberapa anak yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Baiklah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya Setelahnya dipimpin Bilgis membaca surat Alam Nasroh Gak apa ya Pak Oh masih belum hafal Ya weh kita bersama-sama ya bersama-sama Sebelum kita memulai pembelajaran kita membaca surat Alam Nasroh terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alam Nasroh lakasodoh Wawadoh Alam 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 ini anak-anak ya, kita sekarang masukin di pembelajaran gua, yaitu ketika bumi berhenti berputar atau yang disebut apa anak-anak? disebut hari iamat, benar sekali, anak-anak di dalam materi ini ini ada kompetensi dasar yang harus anak-anak pahami yang pertama itu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman jadi anak-anak ini hari akhir ini ada hubungannya dengan hukum i-iman hukum i-iman ada berapa anak-anak? 6 baik sekali ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai lalu yang selanjutnya anak-anak apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? yang pertama, anak-anak nanti bisa mengidentifikasi makna hari akhir, jadi diharapkan anak-anak nanti bisa tahu apa sih artinya hari akhir yang kedua, yaitu anak-anak bisa mengenal macam-macam hari akhir hari akhir itu ada berapa? anak-anak ada dua yaitu kiamat kecil dan kiamat besar lalu yang nomor tiga anak-anak nanti belajar tentang tanda-tanda hari akhir tanda-tanda hari akhir jadi anak-anak nanti mengenal tanda-tanda hari akhir coba anak-anak ya pak muklis akan memutarkan satu video nanti anak-anak kira-kira video ini tentang apa? disimak anak-anak ya kelihatan anak-anak ya farel apa yang kamu bisa simpulkan dari video tersebut? kira-kira gambaran tentang apa? farel gambaran tentang tanda-tanda hari kiamat tanda-tanda hari kiamat coba anak-anak lihat yang pertama ini gambar apa sih? saya ingin tahu Julia ini gambar apa Julia? gunung meletus gunung meletus yang kedua ini gambar apa? Adeline ini panjir kembang ini ini ada hubungannya dengan hari akhir anak-anak ataupun hari kiamat coba apa sih hari akhir itu? ada yang tahu nggak? aska aska farel farel hari akhir itu apa? ataupun hari kiamat itu apa? hari kehidupan setelah hari kiamat hari hari kembalakan setelah hari kiamat boleh ada yang farel bilang seperti itu jadi anak-anak hari akhir itu adalah kehidupan setelah hari kiamat itu disebut dengan hari akhir kalau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta besertai sinyan sinyan ini di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasannya kiamat itu dijelaskan dalam surat apa anak-anak? surat Al-Qurita nanti anak-anak tugas yang pertama yaitu menuliskan surat Al-Qurita saja ya menulis surat Al-Qurita lalu sekarang anak-anak kita melihat macam-macam hari akhir nah macam-macam hari akhir itu hari akhir ada berapa anak-anak kiamat itu ada berapa? ada dua yang pertama kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat subro coba ada yang bisa enggak? apa sih yang dimesul dengan kiamat subro itu yang bisa siapa? kiamat subro hancurnya alam di sekitar kita hancurnya alam di sekitar kita misalnya apa Anum? gunung meletut ya ini ya ya atau air atau banjir bandang atau banjir bandang lalu yang kedua yaitu adalah kiamat apa anak-anak? kiamat besar atau kiamat besar atau kiamat coba Rehan saya ingin tahu Rehan kiamat kubro itu apa? kiamat kubro itu adalah hancurnya alam semesta berserta isinya seperti matahari bumi dan planet-planet lahirnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga sehingga saling bertabrakan benar sekali itu yang disebut dengan kiamat kubro ataupun kiamat besar yaitu kiamat yang selama ini anak-anak pikirkan itu nanti semuanya alam semesta ini hancur itu yang disebut dengan kiamat kubro tanda-tanda hari-akhir punyanya Rehan kembali tanda-tanda kecil tanda-tanda hari akhir tanda-tanda hari akhir coba siapa yang mau menyebutkan tanda-tanda hari akhir kalau di materi di alaman 18 anak-anak tanda-tanda kecil kiamat kubro farel farel dibacakan farel nomor 1 apa farel nomor 1 dicabutnya ilmu agama dengan banyaknya ulama yang wafat sehingga orang belajar hanya kepada orang biasa-biasa saja bagus nomor 2 agama dianggap tidak penting oke lalu lihat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela yang dibacakan teman-teman kalian tapi itu adalah tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat su 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 ada juga anak-anak tanda-tanda kiamat besar ataupun kiamat kubro coba nomor 1 ada yang tahu anak-anak kalau di materi halaman 19 munculnya dajjal munculnya dajjal bagus sekali itu tadi namanya siapa yang kedua apa anak-anak turunnya nabi isa turunnya nabi isa yang keempat adanya yakjud adanya yakjud makjud tuh anak-anak merupakan tanda-tanda hari akhir lalu anak-anak disini anak-anak dituntut semuanya untuk mempercayai hari akhir itu ada hikmahnya jadi hikmahnya itu yang pertama kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah karena apa semuanya ini nantinya akan hancur kecuali siapa yang tidak hancur yaitu Allah dan yaitu anak-anak bersikap bucur disiplin karena apa itu merupakan perbuatan yang baik kalau perbuatan baik otomatis nanti di akhirat nanti jika timbangan amalnya itu yang baik banyak otomatis akan masuk apa anak-anak masuk surga peneraka surga coba ada yang bisa menyimpulkan enggak tadi itu kita sudah belajar apa ayo belajar apa ketika bumi berhenti berputar bagus lalu kita tadi ngapain lagi kesimpulannya kiamat ada berapa dua yaitu kiamat oke lalu juga ada tanda-tanda hari akhir itu anak-anak dan juga sekarang anak-anak nanti akan saya kirimi tugas yaitu mengerjakan di kuisis nanti akan saya selaini anak-anak nanti mengerjakan kuisis seperti ini seperti biasanya ini akan ada model seperti ini coba kita bahas yang pertama peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya disebut apa anak-anak kiamat jawabannya 1234 berarti nomor saya satu oke benar nomor dua percaya hari kiamat adalah rukun iman yang keberapa anak-anak yang kelima bagus anak-anak ya tugasnya akan seperti lalu selanjutnya anak-anak nanti mendiskusikan ya pak muklis kan sudah bagi kelompok nanti didiskusikan setiap kelompok nanti mendiskusikan tentang perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari dua tuh yang ke itu yang bisa pak muklis sampaikan pada pagi hari ini anak-anak tetap semangat dan jangan lupa setelah ini nanti pembelajaran selesai jangan keluar dulu ya anak-anak ya nanti ada pembahasan dari mungkin itu yang bisa pak muklis sampaikan kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi semuanya dengan membaca surat wal-asri itu surat wal-asri kita baca bersama-sama anak-anak ya itu anak-anak yang bisa pak muklis sampaikan saya diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal-asri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat menikmati bimbo selamat menikmati bimbo selamat menikmati